Tim Opsenal Satreskrim Pores Paikumbu berhasil meringkus dua orang pelaku jambret di dua lokasi yang berbeda. Kedua tersangka yang merupakan jaringan berbeda ini telah meresahkan warga kota Paikumbu dalam beberapa bulan terakhir. Kedua tersangka yang berinisial P dan YP ini ditangkap usai menjalankan aksi penjambretan di kawasan Batang Agam dan kawasan Gelanggang Kubu Gadang. Tersangka P ini merupakan pelaku jambret di kawasan Batang Agam. Ditangkap saat tertidur di rumah orang tuanya di kawasan Harau. Kepada petugas, tersangka mengaku merampas handphone milik korban saat berada di kawasan Batang Agam. Saat itu tersangka melihat korban di tempat sepi, tengah duduk di sepeda motor sambil menelpon. Memanfaatkan situasi itu dan korban yang seorang diri, tersangka melancarkan aksinya. Sementara untuk tersangka YP, ditangkap petugas atas aksi yang dilakukan di kawasan Gorgubu Gadang terhadap korban yang tengah berolahraga. Saat itu korban tengah berolahraga, memanfaatkan situasi dan korban yang merupakan seorang perempuan, tersangka melakukan aksi penjabretan. Namun aksi itu diketahui sejumlah saksi dan terekam oleh kamera CCTV di lokasi kejadian. Tersangka dan barang bukti serta kendaraan yang digunakan saat beraksi juga berhasil diamankan. Saat menjalani pemeriksaan lanjutan di Mapuara Spai Gumbu, kedua tersangka mengakui semua perbuatannya. Hingga kini keduanya masih ditahan di sel Mapuara Spai Gumbu untuk pemeriksaan lebih lanjut.